Sebagai wujud syukur atas beroperasinya proyek-proyek di lingkungan regional bagian Jawa Barat, PLN mengadakan syukuran dan doa bersama. Acara ini ditandai dengan pembagian santunan kepada anak yatim dari Yayasan Miftahul Ulum dan juga penyerahan dua ekor sapi secara simbolik. Perusahaan listrik negara regional Jawa Barat menyelenggarakan doa syukur dan peresmian pengoperasian beberapa fasilitas ketenaga listrikan berupa gardu induk dan jaringan transmisi yang telah diselesaikan sejak Februari lalu. Sebagai wujud rasa syukur, PLN mengundang beberapa anak yatim dari Yayasan Miftahul Ulum. Segenap direksi dan pimpinan memberikan santunan berupa paket makanan, pakaian, dan uang tunai. Bingkisan ini diperoleh dari sumbangan segenap karyawan PLN regional Jawa Bagian Barat. Mereka sangat antusias dan bahagia menerima bingkisan tersebut. Acara dilanjutkan dengan peresmian pengoperasian gardu induk dan jaringan transmisi 150 kV dan 500 kV, proyek-proyek di lingkungan regional Jawa Barat. Peresmian ditandai secara simbolik dengan pemotongan tumpang oleh Direktur Bisnis Haryanto. Bersama jajaran pimpinan lainnya, pemotongan tumpang diberikan kepada para perwakilan mitra atas prestasi dan kerja keras yang telah dilaksanakan. Bersama jajaran pimpinan lainnya, pemotongan tumpang di lingkungan regional Jawa Bagian Barat. Bersama jajaran pimpinan lainnya, pemotongan tumpang di lingkungan regional Jawa Bagian Barat. Terdapat sebanyak 19 proyek gardu induk, jaringan transmisi dan seluruh kabel tegangan tinggi yang sudah diselesaikan dan dioperasikan di regional Jawa Barat. Dengan adanya tambahan penyelesaian proyek gardu induk dan transmisi ini, diharapkan kebutuhan pelayanan listrik di wilayah DKI Jakarta Raya dan Banten dapat terpenuhi, termasuk untuk kesiapan fasilitas guna memenuhi kebutuhan listrik selama bulan Ramadan hingga penyelenggaran ASEAN Games Agustus mendatang. Suria Saputra memberitakan dari Depok, Jawa Barat.